maka kembali lagi bersama kami di region finansial kali ini kita akan membahas tentang saham Ekat atau Ekat Darma ya ini kalau kita lihat laporan keuangannya ini agak sedikit burang tapi nggak tahu ya kenapa ya kalau yang ini biasalah ini kan kemarin sudah pernah dibilang untuk yang bagian direkturnya dan lain-lain tetapi kalau yang di apa ini yang laporan keuangannya nanti ini ada angka-angkanya agak sedikit burang takwana kualitas ini kurang atau gimana ini semua kedepannya nanti laporan keuangannya ini bisa menjadi lebih baik ya karena ini kan laporan keuangan dibaca oleh seluruh investor dan lain-lain walaupun nih jalan rita atau gimana nah itu-itu ini khas dan setara khas Nah kalau kita lihat ini dari 126 miliaran sekarang menjadi 165 miliaran dimana terjadi peningkatan khas ketika di sini ini ada deposito berjangka dan lebih tahu sah agak sedikit meningkat ya agak sedikit meningkat lalu total aset atau total aset lancarnya dari 715 miliaran sekarang menjadi 720 miliaran ini setidak ada sedikit bertambah dan kau kita lihat di sini puternya kayaknya yang sempurna berhasil ini terus meningkatnya kemarin 200an juta dan sekalunya 500an juta juta tapi angkanya enggak gitu banyak sih masih oke sih untuk total asetnya dari 1,24 triunan sekalunya 1,2 triunan jadi sedikit meningkat nah ini kita lihat diabilitasnya diabilitasnya pun kurang ya untuk jangka pendeknya jangka pendeknya cukup bagus ya bahkan berkurang ini cukup banyak diabilitas itu itu ada hutang Nah kalau kita lihat di sini ada pihak ketiga ada pihak berhasil bahkan yang pihak ketiga itu berkurangnya cukup banyak jadi 28 miliaran sekarang hanya tersisa 18 miliaran wampung begitu sebenarnya tekanan hutang itu dia turun bisa karena penurunan penjualan yang begitu cukup drastis ya dan nanti kita lihat di sini ini total hutangnya dari 199 miliaran sekarang menjadi 172 miliaran main kalau salah satu ciri yang kami tangkap dari saham ekat ini kalau kita lihat ini perusahaannya kayaknya ya apa sehingga ekuitasnya terus bertambah dan debitasnya terus menurun ya nah ngelakunya kita lihat ini penjualannya dari 141 eh ya 141 miliaran sekarang menjadi 130 miliaran ini kalau kita lihat lapang butuhnya ini karena beberapa pokoknya menurun oke dia karena akan penjualan menurun jadi mungkin beberapa pokok menurun ini menjadi 40-an karena kalau kita lihat lapang tambah jalan dari 22 miliaran menjadi 7 miliaran sepertinya ini kayaknya terus mengalami penurunan ya kayaknya yang 2023 kemarin pun agak menurun kinerjanya ya ini masih lebih kecil daripada 2023 entah karena sekarang online lagi sepi atau gimana sehingga penggunaan lapang ini pun agak menjadi sepi tapi saya tahu kami memang lapang ini yang berada di masyarakat gak cukup banyak merek ya pemilih entitas itu hanya sekitar 17 miliaran dari kemarin yang 22 miliaran maka kemarin kalau kita lihat kayaknya 22 miliaran pun udah kecil ini turun lagi menjadi 17 miliaran tapi semoga nanti kedepannya banyak pusat yang bisa biaya lebih baik lapangnya bisa meningkat drastis jadi investor salam pusat pada untungnya kalau kita lihat disini ini kita skip ini ada komisaris utamanya yaitu email baktia kemudian ada komisaris dan lain-lain ini sebenarnya ini entah kenapa kami agak kesulitannya melihat tulisannya seperti ini ya jadi saya agak-agak jelas karena dia gimana dia bakal ketika sebelum jump dia sudah kayak gini nah ini mereka ada kasih lihat untuk eh berapa satunya yang mereka pakai yaitu US dollar SGD MIM Malaysia Ringgit ada euro nah ini ada di jelas kali entah tetep apa ya tetapi terkadang kalau kita ingin melihat sebuah celah kita bisa juga lihat satu yang mereka gunakan misalnya ya kalau sekarang dollar sudah menjadi 7 misalnya misalnya kalau dollar itu berada di 17.000 dan ternyata kalau dia pulang keuangan itu eh angkanya itu hanya 14.000 nah itu kemungkinan berarti kan kita bisa lihat ya berarti ada kesalahan nah itu bisa menjadi cuan eh nah itu kan berarti mereka kemungkinan antara pas input doanya itu berkurang drastis atau gimana ya nah ini total yang di bankdex 120 miliaran jadi 158 miliaran jadi dia sedikit paling peningkatan walaupun dia penjualnya berkurang ya untuk investasi di instrument ekuitas nah ini ada ada saham yang mereka investasi nah ini ada disebutkan juga untuk yang investasi pada obligasi tampaknya mereka yang obligasi lebih pilih yang obligasi pemerintah sekitar 181 miliaran kooperasi sekitar 90 miliaran nah ini kayaknya gak ada disebutkan ini banyak obligasi itu sampai berapa lama karena kalau obligasi ada yang lama ada yang enggak nah gitu-gitulah ya tapi sama juga kita lihat nah ini berarti tanggung saat disini berdasarkan pelanggan pihak ketiga pihak berhasil agak dikisir-kisir nah jika dilihat dari cashplownya ini kayaknya cashplownya ini agak sedikit macet ya kayaknya kemarin itu agak macet juga ini lebih macet lagi tapi gak sampai gitu macet kita lihat yang 12-3 bulan itu sekitar 2 miliaran bahwa kemarin hanya sekitar 1,7 miliaran saja nah ini adalah hasil tetapnya ini hasil tetap bisa ada disini nah ini adalah beberapa pokok penjualan dan lain-lain pada awalnya kemarin kalian berpikir bahwa ketika penjualan online menikah seharusnya ini penjualan apa menikah ya namun tekanan gini ya untuk penjualan online saya tahu kami untuk yang kuota kedua kayaknya agak sedikit menurun ya dimana kita juga lihat itu berita-berita penjualan online itu mereka berkurang cukup drastis nah cukup banyak kemungkinan bahwa saat ini omsetnya kayaknya yang kuota kedua nah kayaknya gak berani bilang karena mengapa seharusnya mereka bukan dari penjualan online saja sih dari pabrik-pabrik yang cerita apa yang pampai karton dan lain-lain seharusnya kan pakai lapang juga disini kita lihat pita perekan ini bukan cukup drastis dari 136 miliaran sekalian menjadi 222 miliaran makanya lain-lain bertambah tetapi mereka gak sempurna yang lain-lain itu apa ya teman atau kapusa ini bisa ekspansi ke produk lainnya mungkin bisa ekspansi mana tahu produknya bisa dilakukan dan lain-lainnya ini ada beberapa usaha gaji tetap ini kan kalau kita bekerja atau tulisannya bisa bikin ini enak dilihat ini perbaikan dan pemeliharaan wah ini ada dokumentasi juga dari 74 jutaan sekarang menjadi seratusan jutaan beban umum dan lain-lain dan lain-lain oh ini ada dokumentasi juga tapi tadi ya kalian penjelas kayaknya beban umum ini agak sedikit berkurang sih untuk dokumentasinya kita kayaknya baru untuk yang biaya dokumentasi kayaknya kayaknya baru pernah temukan di SAMI ini ya tapi yang lain tak ada atau kami gak maksudnya kami miss atau gimana ya bahkan selesai ada kami sekian ada lokasi saya prestasi terima kasih